Kisah-kisah seperti ini memang sangat membawa haru ya untuk kita ya. Sampai disiti. Terdiam dulu sebentar gitu. Tapi sebenarnya masih ada satu kisah berikutnya yang juga mendapatkan kejutan manis hasil kedermawanan netizen Indonesia. Yaitu seorang ibu penjual es tebu yang sebelumnya juga sempat viral. Ia bahkan tak bisa menahan tangis dan juga kekagetannya saat mendapatkan hadiah sebuah rumah yang dibeli dari hasil uang sumbangan netizen. Ini memang videonya sempat viral ya dan awalnya ibu hanya mendapatkan uang 500 ribu rupiah. Aku pikir waktu itu kisahnya juga sudah selesai. Si ibu nangis, si ibu terharu. Tapi ternyata luar biasa dia menerima sumbangan rumah dari para netizen yang patungan, donasi barang-barang untuk memberikan rumah yang layak bagi si ibu penjual tebu ini. Coba kita lihat kisahnya berikut ini. Inliners, kalau yang ini bukan aksi kaleng-kaleng ya. Seorang pria tiba-tiba menawar dagangan seorang penjual es tebu yang sedang dijajakan di pinggir jalan. Bukan menurunkan harga segelas es tebu yang dijajakannya senilai 5 ribu rupiah, tapi justru menawarnya dengan harga 500 ribu rupiah. Wow! Hal ini sontak membuat perempuan penjajah es tebu hanya bisa melongo dan terdiam. Ia pun menangis saat menerima uang senilai 500 ribu rupiah tersebut. Hal ini dibagikan pemilik akun Instagram, atmatpeci. Tak butuh waktu lama, video ini mencuri perhatian warga net. Hingga banyak warga net yang dengan suka rela memberikan donasi untuk membantu pedagang es tebu itu. Nggak tanggung-tanggungin, Inliners. Dalam video yang dibagikan akun Instagram at insta underscore julid, penjual es tebu mendapatkan sebuah rumah di perumahan Rancamanyar, kota baru Cikampek. Dari donasi warga net yang terkumpul senilai 155 juta lebih. Wanita penjual es ini pun langsung menangis dan sujud syukur, menerima rejeki nomplok yang tak diduga-duga ini. Tenangin, Inliners. Surat-surat rumahnya pun sudah di tangan sang penjual es tebu ini loh. Wah, netizen Indonesia itu kompak gotong royongnya ya. Kalau yang salah dihujat sampai malu seumur hidup, kalau buat kebaikan dibantu sampai tak terkira. Itulah warga net Indonesia ya. Kamu salah satunya kan? Nah, itulah.